Intro Kehadiran rumah makan nasi Padang cukup menjamur di Indonesia Tidak hanya di Padang, Anda bisa menjumpai restoran khas masakan Minang ini di berbagai penjuru daerah di Indonesia Tidak heran, banyak orang yang bukan asli Padang tertarik untuk membuka bisnis kuliner khas satu ini di daerah mereka ataupun di Padang Rupanya, hal ini menjadi pertentangan oleh salah satu oknum ormas Seperti yang baru-baru ini viral di Jagadmaya Pasalnya, ada salah satu rumah makan masakan khas Minang yang beroperasi di Padang tiba-tiba diseruduk oleh ormas setempat Usut punya usut, hal tersebut lantaran sang pemilik rumah makan Padang tersebut bukanlah orang khas di Padang Aksi ketika ormas tersebut terekam dalam sebuah video yang pertama kali diunggah di akun TikTok Ad dan Jukjaran 5 Dalam keterangan video tersebut disebutkan bahwa anggota ormas tersebut melakukan razia pedagang nasi Padang yang bukan dimiliki oleh orang Padang Dalam video tersebut terlihat rumah makan nasi Padang yang lokasinya cukup kecil itu didatangi oleh sekelompok pria yang diduga merupakan sekelompok anggota ormas Mereka kemudian mengacak-acak rumah makan tersebut Salah satu diantara mereka juga menyebut tempat tersebut merupakan nasi Padang awal-awal Anak pemiliknya bukan orang asli Minang Meski begitu hingga berita ini diturunkan Belum diketahui pasti dekat lokasi dan latar belakang aksi ormas yang menghancurkan rumah makan nasi Padang tersebut Terima kasih telah menonton